Sobat Garuda Militer, kabar bahwa Indonesia tertarik dengan kemampuan drone tempur by Krakar TB2 ini sudah diberitakan oleh beberapa media Namun ada kabar baru dari Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kafusoglu dalam pernyataannya di konferensi PERS di Tokyo yang bisa untuk lebih mempertegas bahwa bukan hanya Indonesia saja tetapi Malaysia juga berminat pada drone tempur by Raktar TB2 bahkan kesepakatan kontrak sedang ditanda tangani Melansir dari laman Reuter.com pada tanggal 26 September tahun 2022 Menlu Turki telah menyebutkan bahwa Malaysia dan Indonesia sudah menyatakan minatnya untuk membeli drone tempur TB2 dari perusahaan pertahanan by Karmakina yang sudah memasok persenjataan ke beberapa negara Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kafusoglu dalam konferensi PERS di Tokyo pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan bahwa banyak negara Asia, terutama Malaysia dan Indonesia sudah menunjukkan minat besar pada produk industri pertahanan Turki Dan kini kesepakatan kontrak sedang ditanda tangani Melansir dari laman Indomiliter.com pada tanggal 27 September tahun 2022 Permintaan internasional untuk drone tempur by Raktar TB2 buatan Turki ini telah meningkat setelah dampaknya terhadap konflik di Syria, Ukraina, dan Libya Pada tanggal 21 September tahun 2022 pihak Reuters telah melaporkan bahwa perusahaan Baykar sudah mengirimkan 20 unit drone tempur TB2 ke Uni Emirat Arab pada bulan September Mengenai seperti apa bentuk kesepakatan pengadaan by Raktar TB2 untuk Indonesia masih belum diketahui lebih lanjut dan belum juga ada kabar resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nah, Sobat Garuda Militer Turki rupanya sudah paham betul bahwa cara terbaik untuk promosi produk alutsistanya yang paling ampuh adalah dengan menjajalnya langsung di medan yang sesungguhnya Dan salah satu kesempatan tersebut telah jatuh pada drone tempur Bayraktar TB2 yaitu jenis drone kombatan buatan Baykar Makina Dimulai dari babak serangan udara di Syria kemudian telah berlanjut di medan Libya dan Ukraina drone Bayraktar TB2 ini sudah mencatatkan rekor tersendiri Sebagai informasi, prototipe pertama drone tempur Bayraktar TB2 ini yaitu Blok A yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2007 dan kemudian telah berhasil untuk terbang perdana pada Juni tahun 2009 Kontrak pengembangan untuk fase kedua drone ini dan produksinya telah ditanda tangani antara Undersecretariat for Defense Industries dan Kale Baikar pada Desember tahun 2011 lalu Pada fase kedua drone tempur ini kemudian diberi label Bayraktar Blok B yaitu TB2 Drone tempur Bayraktar TB2 ini sukses merampungkan uji terbang perdananya pada April tahun 2014 Kemudian untuk pertama kalinya, 6 unit drone tempur Bayraktar TB2 ini sudah dikirim ke Angkatan Darat Turki pada tahun 2014 Nah, Sobat Garuda Militer Salah satu keunggulan dari drone tempur Bayraktar TB2 ini yaitu mampu untuk menghancurkan sasaran dari jarak 7 km Dengan jarak serangan 7 km dari sasarannya maka akhirnya menjadikan drone produksi Turki ini bisa lolos dari terjangan sistem pertahanan udara jarak dekat konvensional Sampai sejauh ini, order pembelian terbanyak drone tempur Bayraktar TB2 ini sudah dipecahkan oleh Uni Emirat Arab yang telah berencana untuk membeli 120 unit drone tempur ini Drone tempur Bayraktar TB2 ini akan datang di Uni Emirat Arab dengan paket amunisi, pusat komando dan kendali, dan pelatihannya Untuk nilai kesepakatan transaksinya diperkirakan mencapai 2 miliar dolar Amerika Apabila kontrak ini berjalan lancar, maka beberapa komponen drone tempur TB2 ini Rencananya akan diproduksi secara lokal di pabrik Baykar di UEA Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe